Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin mendadak diduetkan dengan bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Pengamat politik menilai duet Anies Baswedan dengan Caimin akan menjadi perjudian. Demikian disampaikan pengamat politik Uwin Sherif Hidayatul Jakarta Adi Prayitno saat ditemui pada Jumat 1 September. Menurutnya Anies dan Caimin memiliki lektabilitas rendah di berbagai lembaga survei. Bahkan di antara tiga bakal capres 2024 yakni Ganjar, Pranowo, dan Prabowo Subianto, Anies Baswedan selalu berada di posisi bontot. Sementara disurvei cawa pres nama Caimin tidak pernah masuk dalam lima besar. Atas hal itu duet Anies dan Caimin kata Adi ngeri-ngeri sedap. Pasalnya duet kedua tokoh itu belum menjanjikan kemenangan di kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang. Dengan demikian Adi menilai Caimin memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan kalau ingin benar-benar memenangkan pemilihan presiden. Menurutnya Caimin harus bisa menjadikan seluruh pemilih PKB memilih dirinya. Terlebih PKB memang memiliki kekuatan besarnya pemilih di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kalangan Nahdlatul Ulama. Di sisi lain Adi melihat progres lektabilitas Anies Baswedan yang cenderung stagnan. Maka sosok Jawa Pres sangat menentukan kalau Caimin sukses membuat suara PKB yang pada 2009 mendapat 9,6% suara nasional menjadi suara untuk dirinya di pemilihan presiden 2024, maka perjudian akan dimenangkan. Jika hal ini terwujud maka akan menjadi perjudian positif. Namun sebaliknya jika Caimin gagal mengkonversi suara PKB tersebut tentu akan menjadi perjudian yang berujung kefatalan. Subscribe dan share ya!